Halo Sobat Sehat semua, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita Pembuluh darah ini punya peran yang penting banget loh Sobat Sehat Ini karena pembuluh darah bertugas untuk membawa darah yang penuh oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita Jadi bisa dibayangkan ya, kalau pembuluh darah tidak berfungsi sebagai mana mestinya Bisa kacau semua organ di dalam tubuh kita Ada 3 jenis utama pembuluh darah, yaitu arteri, pena, dan kapiler Arteri bertugas membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh Sedangkan vena berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung Dan yang ketiga kapiler menghubungkan arteri dan vena Nah masalahnya terkadang lemak atau kolesterol bisa numpuk di dinding pembuluh darah ini Ini yang kita sebut sebagai penyumbatan pembuluh darah Jika ini terjadi, aliran darah jadi terganggu dan bisa bikin penyakit datang Misalnya penyakit jantung, truk, sampai gangguan fungsi organ lain Kejala-kejalanya bisa berubah nyeri dada, sesak nafas, atau lelah yang tidak biasa Apa penyebabnya kok bisa sampai terjadi penyumbatan pembuluh darah? Ini bisa terjadi karena pola makan yang kurang sehat, kebiasaan merokok, atau kurang olahraga Lalu apa hubungannya makanan dengan kesehatan pembuluh darah kita? Gampangnya, makanan yang kita makan bisa mempengaruhi jumlah kolesterol dalam darah Makanan sehat dapat membantu menurunkan kolesterol dan membersihkan pembuluh darah Tapi kalau makanan yang kita makan tidak sehat, bisa jadi sebaliknya Meningkatkan kolesterol dan menyumbat pembuluh darah Sekarang kita bahas apa saja makanan yang baik buat pembuluh darah kita Pertama, buah-buahan Misalnya buah apel, anggur, dan alpukat Apel misalnya, kaya akan serat dan antioksidan yang bagus buat kesehatan jantung Anggur, khususnya yang merah, punya banyak flavonoid yang bisa bantu menurunkan risiko penyakit jantung Buah alpukat adalah buah yang kaya lemah sehat yang bisa turunkan kolesterol Nah, selain buah-buahan, sayuran seperti bayam, brokoli, bawang putih, dan daun kelor sangat baik untuk peredaran darah kita Bayam, kaya akan zat lutein yang bisa membantu kurangi kolesterol Brokoli, ini adalah sayuran super yang kaya serat dan antioksidan Nah, kalau bawang putih, selain bikin masakan jadi lesat, bawang putih bisa bantu turunkan tekanan darah dan kolesterol juga Dan yang terakhir, daun kelor yang kaya akan antioksidan, kalium, dan zat besi Yang bisa menjaga kesehatan dan memperlancar aliran darah di pembuluh darah kita Selain buah dan sayuran, jenis makanan berikutnya yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah adalah kacang-kacangan Contohnya seperti kacang amon dan walnut Kedua kacang ini punya lemah sehat yang bisa menurunkan kolesterol Jenis makanan berikutnya adalah makanan laut seperti salmon dan tuna Ikan-ikan ini kaya akan omega 3 yang baik buat jantung Terakhir, biji-bijian dan serealia seperti kinoa dan oatmeal Keduanya kaya akan serat yang bisa membantu mengurangi kolesterol Nah, jadi sobat sehat sudah tahu kan sekarang jenis-jenis makanan yang bisa bantu membersihkan penyumbatan pembuluh darah Tadi ada apel, anggur, albukat, bayam, brokoli, bawang putih, kacang almon, walnut, salmon, tuna, quinoa, oatmeal, dan tentu saja daun kelor Nah, khusus untuk daun kelor, selain dengan disayur, supaya praktis, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk teh dan kapsul juga loh sobat sehat Untuk mendapatkan manfaat dari daun kelor ini, Anda bisa mengonsumsi mori tea Perpaduan antara daun kelor organik dan teh hijau pilihan yang dikemas dalam kantong teh yang praktis dan aman Selain itu, Anda juga bisa mengonsumsi mori kapsul, yaitu kapsul daun kelor organik yang dikeringkan dengan suhu rendah Sehingga kasiat dan manfaatnya lebih terasa Kedua produk ini adalah produk dari rumah kelor Untuk pemesanan, Anda bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya Nah, selain dengan tips tadi, dapatkan juga panduan untuk menurunkan tekanan darah tinggi secara alami Dengan menunut ibu gratis solusi hipertensi alami Klik link di kolom deskripsi untuk mendapatkan ibu gratisnya ya Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel rumah kelor Untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sehat